PSTNI telah resmi berpisah dengan dua pemain mereka, Guntur Triaji dan Erwin Ramdhani. Kedua pemain berstatus TNI tersebut sebenarnya cukup penting perannya sejak Taarmi mulai dibentuk dua tahun lalu. Guntur yang bisa bermain di kedua sayap ataupun sebagai gelandangan serang mencatatkan 17 penampilan pada kampanye Liga 1 2017 lalu. Sementara Erwin bermain dalam 27 pertandingan dengan lima gol ia cetak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PSTNI yang sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga di karir sepak bola saya, Buka Erwin yang pernah mempersembahkan gelar PON kepada Jawa Barat itu. Saya akan selalu mendoakan PSTNI supaya sukses di kompetisi tahun depan. Lebih dari tahun kemarin, pungkas pemain 24 tahun yang dirumorkan akan merapat ke PSMS Medan yang promosi ke Liga 1 musim depan tersebut. Hal senada diucapkan Guntur, mantan pemain Vila 200 itu sama halnya dengan Erwin. Erwin, dikaitkan bakal menjadi rekrutan PSMS arahan pelatih Jajang Nurjaman. Ia pun tak menyangkal rasa sedih meninggalkan PSTNI. Perasaan sedih juga meninggalkan PSTNI yang dari awal tercipiannya tim ini saya sudah ada di situ. Tapi inilah sepak bola profesional, harus siap dengan yang namanya perpisahan. PSTNI selamanya selalu ada di hati saya.